Mudah-mudahan apapun itu bisa nular kepada kita Kamu mau nikah juga? Bukan nikah Kamu mau ngomongin pasangan sedikit nih Kan yang lagi sampai ya kalian tau teman-teman yang kalian sendiri Kan serang kalian lihat, cuman kalian lagi kangen nih Bukan harus tetap dapat sih, jangan kefenomenalannya Sampai ada yang demo pake meme ya? Iya Ada loh kan? Iya iya Demo apa banyak sih itu Ya berarti rezeki buat mereka lalu bilang Mungkin dengan kedekatan mereka Rezekinya bertambah dihutang sana-sini Terus juga banyak kerjaan baru juga Dan untuk kedekatan mereka kalau Randa lihat Ya kalau emang jodoh Kenapa ditunggu lama-lama langsung nikah aja Iya siamin Ikut seneng sih ya Kalau misalkan kamu lihat Teman sendiri kayak mendapatkan Kayak lihat Rafli sama Ega udah nikah Karena udah ada si kecil Karena Kak Rafli itu imut-imut juga Ega imut-imut Anaknya lebih imut-imut lagi Iya iya kecil banget kayak mau nikah Pokoknya Kau seneng juga sih ikut teman-teman Bener Jadi kayak ngeliat mereka itu udah Kami udah ikut seneng gitu kan Doain aja yang terbaik Semoga Kalesi sama Kak Bilar Apa ya Kalau emang bener-bener mau serius Semoga cepetlah ditemukan Semoga Melihat fansnya nih Lihat fansnya ada yang sampai Rela nabung dengan pernikahan mereka Gimana kalian mendengarnya Yang mengingat itu Ya bahasa ya Berarti fansnya bener-bener Support Suportnya dari hati Bener-bener 100% support Ya Berarti itu fans Jati Harus diad Vitiasi Ceren Bersambung warga tetap main di drama musikal ya yang saya diri dan siap kalian lihat menjalani seperti apa-apa yang mengisotikan musikal dan melihat kepropan masalah leslar juga seperti apa? Iya, drama musikal. Saat latihan juga leslar deket. Kayaknya udah nyambung banget. Iya, aku nonton kemarin. Udah nyambung banget. Sereka kayaknya udah nyaman gitu kan. Karena juga seneng banget masih bisa ikut serta dalam drama musikal ini bersiar. Walaupun latihan dan prosesnya juga sangat melelahkan. Karena itu latihannya full satu minggu sampai on air itu satu minggu. Full itu tiap hari. Kita ke studio, latihan, selalu lancar. Dan itu bersambung ya enggak ceritanya? Iya, bersambung. Nah itu tuh yang penasaran ceritanya Nanti Gus. Dari yang sering bertemu dengan mereka berdua, apakah mereka sama enggak sih di depan kamera dengan dibotong pangkara? Ya, Randa enggak begitu mengikuti sebenarnya ya. Tapi sejauh yang Randa tahu, sejauh yang Randa lihat, mereka berdua kayak sudah klop banget. Sudah klop maksudnya sudah saling nyambung, sudah saling paham gitu. Kayaknya emang udah nyaman lah berdua gitu. Tapi kalau masalah hubungannya Randa juga enggak tahu. Pokoknya kita, biar ketemu di studio aja enggak. Ya, ya bisa jadi seperti yang dilihat orang-orang yang di TV gimana gitu. Kayaknya di belakang seperti itu juga. Tapi ya, intinya apapun itu, kita selalu mudah akan terbaik untuk teman-teman kita yang... Memang diberikan ketenaran. Ya, kita mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan apapun itu bisa nular kepada kita. Mau nikah juga? Bukan nikah. Ya, ya kayak gimana ya... Isapnya enggak mau nikah? Ya, mau lah. Tapi misalnya enggak ngebahasin sekali. Menurut rakyat kemarin kan diriku sempat ketemu sama Teheri Susan. Kita enggak pernah nanya tentang. Khususnya, saat di GR, Leslar tuh berdua melukot kayak perempuan gitu. Enggak mau pisah. Emang benar kayak gitu? Enggak tahu ya, Mas. Mereka berdua aja kalau pengakuan dari Teheri Susan. Enggak tahu, Randa mungkin kan... Randa lumayan banyak adegan-adegan scene kan. Mungkin Randa enggak terlalu pantin kesana. Tapi Randa enggak lihat banget sih. Kayaknya ya mereka sering berdua. Kalau kayak Franco, Randa juga enggak tahu. Yang tahu Randa saja tuh kemarin enggak ada di Dramos gitu. Enggak ada di Dramos. Randa fokus ngapalin script, ngapalin lagu, ngapalin koreo. Oh, mantap! Enggak sibuk live ini, ini apa? Enggak ada. Enggak. Enggak sempat live. Oh. Ya pokoknya doain yang terbaik aja deh buat mereka. Iya lah, kita berharap yang terbaik. Masalah kira-kira kedepannya gimana kita berdua aja. Kedepannya gimana kita enggak tahu. Apalagi hubungan orang nih bukan. Jadi, kita menuakan yang terbaik untuk teman-teman keberjuangan gitu. Semoga selalu didekatkan sama hal-hal yang baik. Selalu menjadi orang yang lebih baik gitu aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!